Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaah dan Simpati Sanggih K.I. Karangsaru Berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa Ya Tuhan yang mahal baik, terima kasih atas berkatmu sepanjang hari ini Sebentar lagi kami akan membaca firmanmu Berkatilah kami sepanjang kami membaca Agar kami dapat memahami firmanmu yang begitu besar Dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Tema bacaan pada malam hari ini adalah Jangan Tertawa Bacaan diambil dari Kitab Amsal Pasal 17 Ayat 1-28 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman Daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas Tetapi Tuhanlah yang menguji hati Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir yang jahat Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan Siapa mengolok-ngolok orang miskin menghina penciptanya Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka Orang bebel tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib Suatu herdikan lebih masuk pada orang berpengertian Daripada seratus pukulan pada orang bebel Orang durhaka hanya mencari kejahatan Tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang dekejam Lebih baik berjumpa dengan beruang bedina yang kehilangan anak Daripada dengan orang bebel dengan kebohodahannya Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan Apakah gunanya uang di tangan orang bebel untuk membeli hikmat Sedang ia tidak berakal budi Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Orang yang tidak berakal budi Ialah dia yang membuat persetujuan Yang menjadi penanggung bagi sesamanya Siapa suka bertengkar Suka juga kepada pelanggaran Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka Siapa mendapat anak yang bebel mendapat duka Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita Hati yang gembira adalah obat yang mancur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi Untuk membelokkan jalan hukum Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat Tetapi mata orang bebel melayang sampai ke ujung bumi Anak yang bebel menyakiti hati ayahnya Dan memedihkan hati ibunya Mengenakan denda orang benar adalah salah Memukul orang mulia pun tidak patut Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya Orang yang berpengertian berkepala dingin Juga orang bodoh akan disangka bijak Kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian Kalau ia mengatupkan bibirnya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak Bersor yang terkasih Tertawa adalah aktivitas alamnya manusia Tawa diberikan oleh Tuhan untuk meringankan beban kita dalam hidup Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa orang-orang yang tertawa secara teratur Lebih senang dan lebih sehat daripada mereka yang tidak Namun tidak semua tawa sama lucunya Beberapa orang menertawakan kerugian orang lain Dan Tuhan tidak menyukai hal itu Dengarkan apa yang Salomo katakan dalam Amsal 17 ayatnya yang kelima Dikatakan Siapa yang mengolok-ngolok orang miskin menghina penciptanya Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman Beberapa jenis humor menertawakan orang lain Ataupun masalah yang merundung mereka Banyak komedian ternama atau pembawa acara yang membuat humor Yang menertawakan orang lain Tentu saja mungkin hal itu terlihat lucu Namun Tuhan berkata bahwa itu adalah hal yang salah Berikut adalah tiga hal yang dapat kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita Sedang bersenda gurau dengan lelucon yang tidak baik Yang pertama, jangan tertawa Belajarlah untuk mengendalikan respon kita terhadap humor Apabila lelucon itu bersifat ofensif, jangan tertawa Yang kedua, jangan ikut ambil bagian Beberapa orang terlihat seperti menghabiskan hidup mereka hanya untuk mencelak orang lain Apabila kita mengenal orang-orang seperti itu, maka carilah temannya baru Kemudian yang ketiga, kasihilah orang-orang yang kurang beruntung Seperti halnya Tuhan mengasihi mereka Siapkan diri kita untuk menolong orang-orang yang kurang menarik Kurang pintar mungkin atau kurang berbeda daripada yang lain Kemani mereka dalam masa-masa kesukaran dan jangan malah menambahkannya Menertawakan orang lain adalah sebuah cara yang murah untuk mendapatkan tertawa Pikirkanlah hal-hal lain yang lebih baik yang dapat menambahkan humor ke dalam hidup kita Dan jangan dukung orang-orang yang menyerang orang lain Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Pada malam hari ini kami mohon ampun di hadapanmu Tuhan Apabila seringkali kami tidak memakai mulut kami untuk mendatangkan hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain Tetapi justru dengan mulut kami, kami menertawakan mereka yang sedang dalam kesusahan Justru mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan ampuni kami, kiranya kau boleh menolong setiap kami Agar kami boleh dapat menjaga bibir mulut kami agar tidak jatuh dalam pencobaan Dan apabila kami mengenal ataupun kami juga adalah pelaku Orang-orang yang sering menertawakan orang lain Kiranya ampuni kami dan terus ingatkan kami Bahwa Tuhan membenci hal itu Tuhan tidak senang dan itu tidak memperkenankan hatimu Tuhan tolong setiap kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami Ingatkan kami terus akan kebenaran firmanmu Sehingga langkah kami tidak salah di depannya Tuhan pada malam hari ini kami akan beristirahat Kiranya kau yang menolong setiap kami Jaga lindungi kami Tuhan Kami percaya besok pagi kami bangun Dengan kekuatan, kesegaran yang baru daripadamu Bila kami masih ada yang ingin melanjutkan pekerjaan Tuhan pimpin apa yang kami kerjakan ini Biarlah sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih, terpujil namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan Untuk menjaga bibir mulut terhadap segala hal yang jahat God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya